Vitamin D itu vitamin yang masih larut di dalam air, nama lainnya adalah calciperol, sumbernya ditemukan pada hati ikan, susu, telur. Kemudian pro-vitamin D juga ditemukan pada senang matahari, pada pagi hari. Di penyelaran senang matahari dalam hari ini, senari V itu menghasilkan vitamin D. Nah, vitamin D ini uniknya, sedikit makanan yang mengandung vitamin D. Dan vitamin D ini dapat ditentuk sendiri oleh tubuh dengan penyelaran senang matahari. Jadi, penyelaran pada pagi hari itu sangat baik untuk kebentuknya vitamin D di dalam tubuh. Nah, bentuk pro-vitamin D yang penting. yaitu ergosterol. Ini sumbernya dari tubuh tumbuhan ergosterol lagi. Kemudian, tujuh dehidrocholesterol. Ini dari jawaban. Kemudian, sinar UV yang berkandung dari matahari pada pandang lubang 258 sampai 306 meter. Nah, ergosterol menghasilkan ergocalsiferol. Nah, ini disebut juga dengan vitamin D2. Kemudian, tujuh dehidrocholesterol. Itu menghasilkan kolekalsiferol. Ini disebut juga dengan vitamin D3. Ergocalsiferol dan kolekalsiferol ini mempunyai potensi untuk berubah menjadi vitamin D. Ini reaksi sebut-butuhnya vitamin D. Ini pro-vitamin D. tujuh dehidrocholesterol dengan bantuan sinar matahari dalam halus sinar UV. Maka berubah menjadi pro-vitamin D. Kemudian, terjadi isomerasi termal. Sehingga nanti terbentuk vitamin D. Kolekalsiferol atau vitamin D2. Kalau kita lihat rumusnya ini. Ini berbentuk sinar masiklis. Ini metabolisme vitamin D. Sekarang fungsi vitamin D1. Nah, metabolisme vitamin D tergantung kepada konsentrasi kalsium dan ospat plasma. Nah, fungsi utama vitamin D itu mengontrol homo-hom-estatis kalsium. Itu fungsi utamanya. Jadi untuk meningkatkan absorpsi kalsium. Berikut untuk menurunkan ekresi kalsium. Dan memoralisasi bond mineral kepadatan tulang. Nah, vitamin D ini terlibat dalam sekresi insulin. Kita tahu insulin fungsinya adalah memecah gula. Menjadi gula otot. Kemudian sintetis dan sekresi para tiroid and tiroid hormon. Jadi untuk sekresi hormon tiroid. Berikut untuk menghambat produksi interleukin yang diaktifasi oleh sel T dan sel B. Selanjutnya diperensiasi monosyprecusor cell. Selanjutnya diperensiasi ketan gindik atau kekurangan ketan gindik. Nah, kalau terjadi pada anak-anak. Jadi gangguan riketsia atau gangguan pada tulang. Atau positifasi. Ini bisa kita lihat tulang kaki menjadi bentuk X atau bentuk O. Tapi sekarang ini hampir tidak ada anak-anak yang masih berbentuk kakinya X atau O. Nah, pada manusia dewasa. Ostemeomalacia atau rapungnya tulang. Jadi tulangnya mudah, patah. Kadar gula si kalsium darah menurun. Sehingga terjadi perubahan radio perbandingan kalsium dan fosfor di dalam darah. Karena terjadi ekstresi kalsium lebih besar pada ekstresi fosfor. Nah, jadi pada manusia dewasa ini bisa kerapuhan tulang. Ini sering juga dijumpai pada manusia orang yang sudah berumur lanjut. Jadi kerapuhan tulang. Kemudian karena terjadi perubahan perbandingan kalsium dan fosfor. Jadi pengurahan kalsium sehingga perbandingan kalsium dan fosfor tidak seimbang. Itu kekurangan sekarang kelebihan vitamin D. Hipervitaminosis. Nah, pemberian vitamin D dalam jumlah besar pada umumnya tidak berbahaya. Tapi juga tidak menuntungkan. Nah, kalau terjadi pada bayi terjadi kalsifikasi jaringan-jaringan lunak. Seperti perparu dan dunak hiperkalsium. Ya. Pada manusia dewasa terjadi kerapuhan tulang. Dan terbentuknya batu ginjal. Jadi kelebihan vitamin ini juga tidak baik. Keturang tidak baik. Kelebihan juga tidak baik. Karena dia bisa mengendap, diginjal membentuk batu. Itu vitamin D ya. Sekarang kita masuk ke vitamin E. Tersebut dengan tocopherol. Nah, vitamin E ini berasal dari bahasa Yimani. Tocopherol itu berasal dari bahasa Yimani. Jadi dari kata tokos. Melahirkan. Ferol ini membawa all alcohol. Jadi ada fungsi alkohol di sana. Jadi tocopherol. Nah, di alam ada enam macam tocopherol. Ada tocopherol alpha, tocopherol beta, tocopherol gamma, tocopherol delta, tocopherol eta, dan tocopherol zeta. Yang paling banyak dijumpai di alam. Dan aktivitas biologis yang terbesar adalah tocopherol alpha. Nah, nama lain dari tocopherol alpha adalah 5,7,8 trimethyl tocopherol. Jadi memiliki tiga cabang trimethyl. 5,7,8 trimethyl tocopherol. Ini jumlahnya sekitar 80%. Jadi sisanya, 20% sisanya. Dan ini terdapat pada minyak yang berwarna ke kuning-kuningan. Nah, jadi kalau kita lihat minyak goreng kuning emas itu. Itu adalah tocopherol. Dilarut dalam lemak stabil terhadap panas dan asam. Kurang stabil terhadap basa. Dan mengalami oksidasi secara lambat. Jadi, air dalam minyak karena dia bisa larut dalam lemak. Nah, aktivitas ini dapat dibuat oleh sinar UV. Jadi kalau dijemur di sinar matahari, dia bisa terdetradasi. Fungsi vitamin A. Nah, bagi hewan tingkat tinggi seperti ungka senar matahari, ini diperlukan sebagai kesemuran. vitamin anti-stereo. Atau faktor kesemuran. Fertility factor. Jadi digunakan supaya hewan-hewan ini mudah berkemampian. Selanjutnya disebut juga sebagai antioksidan. Jadi mencetak terjadinya reaksi-reaksi oksidasi pada senyawa lain. Kalau bagi manusia tentu pada makanan atau orang-orang yang lain. Artinya untuk mencetak kerusakan. Kalau sudah terjeaksi artinya sudah rusak. Nah, fungsinya mencetak hidup. Sebagai cofaktor dalam transfer elektron pada respirasi sel dan elektrosi. Jadi fungsinya ada pada darah. Berikut mempertahankan integritas otot. Jaringan hati dan sel darah merah. Nah, jadi fungsi juga untuk mempertahankan integritas otot-otot tubuh. Kemudian untuk terdapat dalam sel darah merah. Konsentrasi vitamin E. Nah, kadar vitamin E pada lipoprotein. Dalam plasma dan fosfolipid organel tergantung kepada faktor-faktor sebelumnya. Jadi jumlah alfa-tacopidol yang dikonsumsi. Kedua, kadar prooksidan dan antioksidan pada diet. Kedua, kadar selenium dalam diet. Yang keempat, memasukkan asam amino yang mengandung sulfur dalam diet. Selanjutnya, metabolisme vitamin E. Nah, tokoprotein itu mudah diasopsi atau diserap di khusus halus. Kemudian ditransfer ke hati dalam kilomikron. Jadi setelah berada di khusus, diserap khusus, dia nanti bisa dipindahkan ke hati. Lifer. Kemudian, untuk mencapai jaringan terifer. Vitamin E diangkut oleh lipoprotein. Fosfolipid dari metocombria. Endoklaptic reticulum dan membran plasma mempunyai aktivitas yang spesifik terhadap dokoprotein. Selanjutnya, defisiensi dan hipertaminosis. Vitamin E. Jadi, kekurangan dan kelebihan vitamin E. Kalau terjadi kekurangan, maka itu melalui proses reproduksi. Jadi kalau bagi hewan tadi, dia tidak beranak. Nah, bagi manusia juga seperti itu. Kemudian terjadi distrosi otot. Yang gangguan pada otot. Kemudian gangguan pada eritrosit. Jadi mudah terminolisius. Itu kekurangan vitamin E. Kalau kelebihan, apa yang terjadi? Jadi kalau terjadi kelebihan vitamin E. dia tidak bersifat racun untuk manusia. Nah, tapi pada dosis yang sangat besar, mata kita bisa mendikabur dalam dosis. Sumber dan kebutuhan vitamin E. Jadi vitamin E banyak ditemukan pada tumbuh-tumbuhan seperti bibit tanduk, padi, minyak, kacang, minyak jagung, minyak uji kapas, kecambah, hewan, daging, mutega, susu, dan telur. Ya, manik, sumber-sumber, api tangan E. Sekarang berapa kebutuhan kita terhadap vitamin E? Nah, untuk laki-laki dewasa ternyata lebih banyak membutuhkan vitamin E dibandingkan wanita atau perempuan. Tentu sebanyak 15 E. Kalau wanita, 12 E. Kemudian untuk ibu yang hamil dan menyusuri, lebih banyak. Kemudian untuk anak-anak, antara 4 sampai 15 E. Itu tantangkan umur dan jenis kelaminnya. Kalau kelamin anak laki, tentu lebih banyak dengan kelamin anak laki dan perempuan. Jadi pengertian EU ini, satu EU, misalnya alpha tocopterol, itu sebanding dengan aktivitas biologis sebanyak 0,67 mg tocopterol. Jadi 0,67 mg tocopterol, itu nilainya 1. Selanjutnya kita masuk ke vitamin K. Ini masuk ke vitamin yang larut di dalam air. Bisa juga dengan vitamin koagulasi. Dilarut dalam lemak. Stabil terhadap panas. Dan TK terhadap sinar matahari. Jadi vitamin K ini, mudah terdegradasi terhadap sinar matahari, makanya harus disimpan dalam botol yang berwarna tenap. Vitamin K itu ada 3 macam. Vitamin K 1, Vitamin K 2, dan Vitamin K 3. Vitamin K 1 disebut juga dengan Philokuinol. Ini banyak terdapat pada minyak, ketumbuhan dan daun yang berwarna hijau. Kemudian vitamin K 2, Menakuinol, seperti Phanokuinol, ini terdapat pada jaringan hewan. yang dapat disintesa oleh bakteri usus. Artinya bisa diproduksi di usus. Yang ketiga, vitamin K 3, vitamin adion. Ini bisa disintetis dan larut dalam air, tubuh kita bisa memproduksinya sendiri. Nah, fungsi vitamin K. Jadi untuk memenuhi arah, keadaan normal, faktor-faktor pendukungan darah. Jadi berfungsi dalam proses pendukungan darah. mengaktifkan faktor-faktor tersebut, perlu vitamin K. Jadi vitamin K, agar proses pendukungan darah bisa terjadi. Kemudian sebagai komponen ko-engin, dalam proses fosforilasi oksidasi. Jadi sebagai ko-engin. Selanjutnya metabolisme vitamin K. Gangguan absorpsi lemak terjadi karena defisiensi vitamin K. Jadi kekurangan vitamin K bisa menyebabkan terjadinya gangguan absorpsi lemak. Kemudian juga beberapa bakteri usus yang dibutuhkan, itu bisa mati karena kekurangan vitamin K. Philopinol, monopinol, hanya bisa diabsorpsi apabila ada Kalmen bedu. Kemudian krepan dulu, limpa. Kemudian monadion, vitamin K3, dimaruk dalam air, dapat diserap tanpa adanya kalmen bedu. kalau pimpinol, bisa diserap kalau ada kalmen bedu. Tapi kalau monopinol, peminta tidak bisa diserap walaupun campar kalmen bedu. disimpan sebelumnya besar di dalam hati. Peminta, di dalam liga. Dan jaringan peliga. Dalam liga sedikit, ditemukan dalam jaringan peliga. Selanjutnya difisiensi vitamin K dan hipertaminosis vitamin K. Jadi kalau kekurangan vitamin K, jarang ditemukan. Karena tubuh bisa memproduksinya. hipertaminosis K, atau kelebihan vitamin K, ini bisa terjadi apabila terjadi pemberian dosis binalium berlebihan. Mengakibatkan terjadi pecahan pada erythrosit. darahnya. Sungguh-sungguhnya temenka. Jadi sudah sebut juga, di depan ya. Ini tubuhnya hijau, tomat, keju, punggung telur, hati ya. Dan dapat disediakan oleh bakteri khusus. Jadi ini bisa, kalau kita kurangkan ini, masih bisa disediakan oleh bakteri khusus. Kemudian, berapa kebutuhan terhadap temenka? Ini belum ada, tapi percayaan yang pasti. Berapa diperlukan? Temenka ke tiap-tiap manusia orang.